Potensi duet Jay Insas dan Pratama Arha, pelatih Argentina akui Indonesia lawan menarik. Harapan Sintah yang usai FIFA Mid-State Juni. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Erick Tahir bertekad menjudikan kompetisi sepak bola Indonesia menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN. Hal itu tidak terlepas dari keberakan PSSI yang berhasil menjalin kerjasama dengan operator Bundesliga, Deltse Fusbol Liga atau DFL. Ada pun aspek-aspek kerjasama yang dijalin, salah satunya adalah pengembangan sepak bola usia muda yang diiringi dengan manajemen liga dan klub, manajemen stadion, keamanan sportor, media, dan lisensi klub. Erick Tahir menilai upaya di atas pada akhirnya bertujuan untuk membentuk timnas Indonesia yang diisi pemain-pemain terbaik. PSSI dan PT Liga Indonesia baru sejak pekan lalu mulai melakukan proses standarisasi stadion yang akan dipakai oleh para kontestan di kompetisi Liga 1 2023-2024. Hika saat ini sudah terdapat 17 stadion yang telah dikunjungi perwakilan PSSI dan LIP. Direktur utama PT LIP, Ferry Paulos mengakui selain proses standarisasi stadion yang dilakukan PSSI dan LIP. Pada waktu yang hampir bersamaan juga diadakan re-rease assessment oleh Mabes Polri terhadap stadion-stadion yang dipakai di Liga 1 tersebut. Seperti diketahui, rease assessment dari Mabes Polri memberikan penilaian dalam tiga kategori, yakni layak menggelar laga dan penonton, layak menggelar laga tanpa penonton, dan tidak layak menggelar pertandingan. Parameter yang digunakan untuk rease assessment termasuk kelengkapan infrastruktur, mitigasi bencana, jalur evakuasi, dan standar prosedur pelaksanaan pertandingan. Seiring berjalannya waktu, beberapa penggawa Garuda sudah mulai datang ke Timnas Indonesia. Update terbaru kini Squad Aswan Sintayong sudah dihadiri oleh 17 pemain. Halkan Baga dan Sadil Ramdhani menjadi nama terakhir yang bergabung. Meski begitu, masih ada 9 pemain yang belum juga bergabung ke Timnas Indonesia. 9 pemain itu, 5 diantaranya dari Persija Jakarta dan PSM Makassar. Kabar terbaru menyebutkan untuk Chris Giredo dan Witton Sulaiman dikabarkan baru akan dilepas Persija Jakarta pada hari ini. Sementara 4 pemain lainnya yang belum bergabung, lataran berkarir di luar negeri dan masih memiliki jadwal tanding bersama klub. Latih Timnas Indonesia Sintayong berharap momen FIFA Mid-State Juni ini menjadi kesempatan emas untuk mengembangkan kemampuan anak asuhnya. Menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina dan peringkat ke-93 dunia Timnas Palestina, Sintayong menegaskan Squad Garuda wajib memaksimalkan kesempatan lantaran bisa menghadapi lawan berkelas tersebut. Sintayong sendiri mengaku akan berupaya semaksimal mungkin, membangkitkan kondisi para pemain selama masa persiapan. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat menemui kesulitan lantaran belum lengkapnya Punggawa Garuda dalam pemusatan latihan. Striker Timnas Indonesia Dendy Solistiawan memiliki target tersendiri di FIFA Match Day kali ini. Penyerang bayangkara FC itu bertekad untuk mengalahkan Palestina dan mencari pengalaman saat melawan Argentina. Dendy mengaku bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh Sintayong untuk mengisi lini serang tim merah putih. Penyerang 26 tahun tersebut meyakini lawan Palestina akan menjadi momentum apik bagi Squad Garuda untuk meraih poin penuh. Sementara lawan Argentina dapat dimaksimalkan untuk belajar lagi mengenai sepak bola agar bisa lebih berkembang lagi. Gestur 2 pemain keturunan Rafael Struik dan Ivar Jenar mencuri perhatian usai bertemu dengan sang pelatih Sintayong dalam pemusatan latihan. Terlihat ketika berjalan, Sintayong menoleh ke belakang setelah mengetahui ada Rafael Struik dan Ivar Jenar di dekatnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu lantas menyalami Ivar Jenar. Sang pemain FG Utreito menjabat tangannya lalu menepuk punggung Sintayong. Gestur serupa juga diperlihatkan oleh Rafael Struik. Hanya saja hal itu tidak berlangsung lama lantaran Sintayong bergegas menyalami yang lain sebelum latihan. Diketahui keduanya bakal menjadi amunisi baru di Squad Garuda yang akan memberikan warna bagi taktik Sintayong di FIFA Mates Day mendatang. Media Vietnam Soha.VN menanggapi peluang Indra Shafri memanggil Ivar Jenar dan Rafael Struik untuk piala AFF U23 2023 mendatang. Dalam artikelnya Soha.VN menyebut kehadiran Ivar Jenar dan Rafael Struik di timnas Indonesia U23 bisa menyulitkan timnas Vietnam U23. Pasalnya, keduanya memiliki pengalaman lebih di Eropa ketimbang rival Garuda Muda lainnya. Diketahui Indra Shafri sendiri mengaku tertarik untuk menggunakan jasa Ivar Jenar dan Rafael Struik. Pemain keturunan itu akan dimaksimalkan mengingat timnas U23 Indonesia memiliki sejumlah agenda padat. Mulai dari piala AFF U23, ASEAN Games, hingga kualifikasi piala Asia 2023 yang semuanya akan berlangsung pada tahun ini. Timnas Malaysia U23 menambah amunisi untuk piala AFF U23 2023 dengan memanggil pemain abroad Lukman Hakim Samsudin. Diketahui Lukman Hakim Samsudin merupakan salah satu striker andalan Malaysia yang tengah meniti karir di Islandia bersama UFF Jarvik. Pada SEAN Games 2023, sosoknya tak memperkuat timnas Malaysia. Harimau Muda pun gagal bersinar setelah tersingkir di babak fase grup. Mengutip dari harian Metro, pelatih Malaysia U23 E.E. Lafarasan juga memanggil beberapa wajah baru sebagai bentuk evaluasi gagalan di SEAN Games beberapa waktu lalu. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni buka suara menjelang duel melawan Australia dan timnas Indonesia pada FIFA Mids Day Juni 2023. Scaloni menyebut dua lagar nanti tetap baik untuk persiapan Lionel Messi dan kawan-kawan. Sebelum menghadapi kualifikasi piala dunia 2026, Zona Conmeboy mulai September mendatang. Kami membuat daftar pemain dan berpikir siapa yang cocok untuk tampil di FIFA Mids Day ini. Mereka Australia dan Indonesia lawan yang bagus untuk dihadapi. Ya agak jauh ya, bermain di Asia, tapi mereka asik untuk dihadapi. Ucap Lionel Scaloni Pemain keturunan Indonesia Belanda, Jay Eatses tengah ramai diperbincangkan. Jose dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Jika benar dinaturalisasi, sosok Jay Eatses dinilai bisa memberikan kontribusi besar kepada timnas Indonesia. Bahkan kehadiran Jay Eatses bisa membuat peratama arhan makin dibutuhkan sekuat asuhan Sintayong. Fasalnya, arhan dinilai bisa bekerja apik dengan Jay Eatses nantinya. Lemparan ke dalam arhan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Jay Eatses yang memiliki postur badan tinggi hingga membuahkan gol. Diketahui, Jay Eatses memiliki tinggi badan mencapai 190 cm. Dengan tubuh yang jangkung, gelendang berusia 23 tahun itu tidak akan kesulitan menyambut bola lemparan ke dalam arhan. Dan memanfaatkannya menjadi gol. Momen lucu dialami oleh timnas Indonesia di tengah-tengah persiapan mereka dalam menataplahga FIFA Midday Juni ini. Seorang bocah nyasar masuk bas skuad Garuda yang hendak kembali dari sesi latihan. Dikutip dari unggahan PSSI, bocah tersebut tampak berbincang dengan salah satu gelendang timnas Indonesia. Dia adalah Rahmat Irianto. Tak lama kemudian, dia pergi keluar setelah mengundang gelak tawa satu bas lantaran teriak memanggil ibunya. Terlihat di bangku depan, pemain keturunan Stefano Lilipali ikut jengar-jengir dan berinteraksi dengan bocah tersebut. Tingkah Sambocah sukses membuat suasana di bus menjadi cair. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!